Selamat beribadah Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, kita akan berdoa syabat Mari, satukan hati kita di dalam doa Bapak, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Kami bersyukur Buat ibadah yang kedua ini Kami telah menikmati Daripada apa ibadah yang pertama Yakni firmanmu Yang terus yaitu Meneguhkan Mengokohkan Dan memberikan kekuatan Serta kebenaran Kepada setiap kami Sehingga kami diubahkan Di dalam kebenaran firmanmu Karena firmanmu adalah kekuatan bagi setiap kami Bagi orang-orang yang mengasihimu Kami bersyukur ya Tuhan Buat ibadah yang kedua ini Kami berdoa ya Tuhan Dan bersyukur atas hamba-hambamu Yang memberikan sejumput hatinya Sebagai persembahan Yang harum Yang memberikan sejumput seluruh kehidupannya Yang memberikan persembahan Yang kudus Di dalam kebenaran Firman dan kasihmu Bapak Kami rindu seluruhnya Kami memberikan persembahan Kepadamu Bapak Sebagai hidup Untuk mempermuliakan namamu Supaya Yesus di dalam kami Menjadi besar Supaya Yesus di dalam setiap kami Menjadi kuat Menjadi kuat kami Untuk kami berpengharapan Kepadamu ya Bapak Sungguh kau Bapak yang baik Kami sungguh bersyukur Bangga Dan punya Bapak yang baik Sepertimu ya Bapak Terima kasih Bapak Atas segala pengorbananmu Di kayu salib bagi setiap kami Kami bersyukur Tertumpah darahmu bagi kami Kami bersyukur Darahmu yang mengampuni Segala dola dan pelanggaran kami Yang menyelamatkan kami Sehingga kami berkenan Oleh karena rahmat dan kasihmu yang besar Bapak di sorga kami bersyukur Kami berdoa ya Tuhan Untuk negeri dan bangsa kami Kami berdoa ya Tuhan Dan bersyukur Atas damai sejahtera Bagi negeri dan bangsa ini Tuhan yang senantiasa melawati bangsa ini Tuhan yang senantiasa mendatangkan sejahtera bagi bangsa ini Kami berdoa ya Tuhan Berkati pemimpin-pemimpin kami Berkati raja-raja Berkati pembesar-pembesar Berkati ya Tuhan pemerintah pusat sampai ke daerah Kami berdoa ya Tuhan Mohonkan ya Tuhan Rohmu yang turut bekerja Yang membuat mereka takut Gendarakan engkau Dan yang memenuhi Para pemimpin-pemimpin kami Sehingga oleh kanan roh Allah Yang bekerja atas mereka Mereka diberikan kekuatan hikmat dan kearifan Dan mereka gentar melakukan dosa Kami bersyukur Atas bangsa ini Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal Yang mendatangkan keselamatan bagi negeri dan bangsa ini Bapak-bapak Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat bangsa ini Kepunyaanku lah bangsa ini Maka engkau ya Tuhan Tidak membiarkan bangsa ini Dihongrong Dijahati Dan segala yang jahat yang ada Di negeri dan bangsa ini Yang menentang engkau Tuhan Engkau Allah yang kami sembah Allah yang besar Allah yang kuat Yang mematahkan rancangan mereka Yang mematahkan segala sikap bagi mereka Yang mematahkan segala kelompok Ketika dalam hati Tuhan Yesus Tuhan yang kami sembah Yang kami puji Raja di atas segala raja Kekuatan kuasamu atas negeri dan bangsa ini Pemeliharaanmu Kasihmu Pengampunanmu atas negeri dan bangsa ini Yang sudah banyak masalah di dalam negeri dan bangsa ini Kami bersyukur ya Bapak Karena campur tanganmu yang begitu kuat dan hebat Dan memeliharaan umat-umatmu Bukankah ya Tuhan Umat-umatmu menyembah Mengakutkan meninggikan namanya Orang-orang kudus Atas negeri dan bangsa ini Yang berbicara tentang namamu Yang meninggikan tentang namamu Raja di atas segala raja Bapak terima kasih Bapak Sungguh kami bersyukur Kami berdoa ya Bapak Untuk ya Tuhan hamba-hambamu yang kudus Kelima jawabatan di atas seluruh gereja Kami mohonkan berkatmu atasnya Kami mohonkan roh Allah yang bekerja Yang terus memenuhi memberikan kekuatan Yang terus mengurabi dan bangkit Hamba-hambamu dengan kasih dan kebenaranmu Yang begitu kuat di dalamnya Yang menerangi pelayanan dan kehidupannya Supaya namamu dipermuliakan Dan banyak orang datang Dan mereka hausakan kebenaran Firman Kristus Yesus Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Kami bersyukur Kami juga berdoa atas seluruh Nominasi gereja yang ada Bapak-bapak gereja hamba-bapak Tuhan Dan pelayan-pelayan Tuhan Mohonkan ya Tuhan Juga Tuhan Menyertai daripada mereka Penyertaanmu dengan kuasa Penyertaanmu dengan kekuatan Penyertaanmu dengan kebenaran Firman Supaya menjadi berkat Menjadi terang Dan membangkitkan iman setiap orang Supaya Tuhan Injil Yang diberitakan bahwa pertobatan Bagi mereka semua Bapak-bapak Tuhan Yesus Suku kami bersyukur ya Tuhan Kami juga berdoa Untuk gembala pembina kami Bapak-bapak Yonan Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk Pak Hidifrayetno Kami berdoa untuk gembala putihnya Dan seluruh samtapnya Seluruh penggembalan raya lembat Beserta capang-capang dalam kota dan wargota Mohonkan berkatmu atasnya Bapak Alamah Tuhan Yesus Berkat Tuhan turun melimpah-limpah Penyertaan perlindungan Tuhan Dan kasih karuniamu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Oleh karena penyertaan Tuhan Kekuatan Tuhan dan terang Tuhan Yang begitu hebat bekerja atas hamba-hambamu Yang begitu kuat bekerja atas hamba-hambamu Di dalam Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan Buat pemerintah daerah Untuk Sumatera Utara Atau ya Tuhan Setiap daerah yang ada di negeri dan bangsa ini Tuhan juga berkatmu atasnya Roh Tuhan yang bekerja begitu kuat dan hebat atasnya Memberikan ya Tuhan Hikmat, kekuatan, kearifan, dan kebijaksanaan Untuk ya Tuhan Pemerintahan sempat ya Bapak Terima kasih Bapak di sorga Juga ya Tuhan siang hari ini Saya bersyukur buat hamba-hambamu yang melayani ya Tuhan Urapanmu Kekuatan dan kekudusanmu turun atas kami Perkenanan dan kelayakanmu turun atas kami Dan juga urapi hambamu Pak Tarikan yang menyampaikan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Supaya kuasa Allah Pengurapan serta kasih Allah Kekuatan Allah menuntur setiap kehidupannya Dan supaya Tuhan Injil yang diberitakan Membawa keselamatan pertobatan Perubahan dan pemulihan bagi setiap kami Kami semakin hari semakin mengerti Memahami dan melakukannya Bapak Itu kerinduan kami Supaya namamu dipermuliakan dalam hidup kami Terima kasih Bapak Buat ya Tuhan siang hari ini Dan berkatmu atas seluruh jemaatmu Berkatmu atas tempat ini Madiratmu melimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Di dalam Tuhan Yesus Yang percaya diberkati sama-sama katakan Amin Silahkan dulu Bapak Ibu Terima kasih Tuhan Ibadah yang kedua Kami tetap menguji Membawa Engkau Tuhan Dan hadiratmu memanuhi kami Kau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Tuhan Yang selamatkan Terima kasih Tuhan Kau Tuhan yang pulihkan ku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Tuhan yang selamatkan ku Kau Tuhan yang selamatkan ku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Tuhan memberkatiku Terima kasih Tuhan 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 Kau Tuhan memberkati ku, terima kasih. Sebagai pujian dan syukur, anggap bagimu Yesus. Dengan abadanku barulah nasimu. Segala hormat kemuliaan, hanyalah yang bagimu. Ku sampai Yesus seumpur hidup. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Hanyalah bagimu Yesus. Dengan abadanku barulah nasimu. Segala hormat kemuliaan, hanyalah yang bagimu. Ku sampai Yesus seumpur hidup. Segala pujian, Tuhan. Segala pujian dan syukur. Bagimu, Tuhan. Dengan abadanku barulah nasimu. Segala hormat kemuliaan, hanyalah hormat kemuliaan. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Hanyalah bagimu, Tuhan. Dengan abadanku barulah nasimu. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Hanyalah bagimu, Tuhan. Selamanya, setelah bersama, Tuhan. Selamanya, tetap kami sembah. Segala pujian, segala pujian. Segala pujian dan syukur. Hanyalah bagimu. Yes Tengah dapatkan Tuhan Kasih-Mu Tuhan Dalam hormat kemuliaan Ayalah yang baik Kusembah Yesus Kusembah Yesus Kali angkat kedua tanganmu kepada Tuhan Katakan kepada Tuhan Sekala kusia dan syukur Kala kusia dan syukur Ayalah yang baik Kusia dan syukur 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 Alaskan kebaikan Kusia dan syukur Kusia dan syukur Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. 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 Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aleluya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Alhamdulillah Alhamdulillah Namanya Setiap Kalian Kalian Kedua tangan Bukan Akan Alhamdulillah Haleluyah 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 Lagi tanahkan kepada Tuhan Haleluya 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 Yee Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan Amin Haleluya Haleluya Shalom apa ibu Bulan ini The joy of harvest Suka kita penuayan Beritausan pinggir kananmu minimal 10 orang katakan Enggak penuai daerah zaman kawan Haleluya Beritausan pinggirnya jangan bingung ya Kita penuai daerah zaman Haleluya Tentunya penuai-penuai jiwa Masih banyak bangku-bangku yang kosong Biarlah di minggu yang kedepan Di padah kedua Bangku yang kosong berisi Oleh karena kita Amin Bapak Ibu Oleh siapa? Karena kita semuanya Siap memuji Tuhan Di padah kedua ini Haleluya Yang siap memuji Tuhan Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Tuhan Kau lah menara kami Tuhan Kau lah menara Dan kau tak melindungi Sama-sama ya Ku mau selalu bersyukur Sekau cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Amin Bapak Ibu Berkocak Gunung-gunung Beraca Namun kasih Satyamu Tak bergidari Tunggu tangan sama-sama ya Atau gunung batu kami Tuhan Kota beke kami Keselamatan kami Haleluya Sama-sama ya Tuhan lah kekuatan Dan pasturku Amin Kau nubah tu Dan keselamatan Karena kan hanya padamu Hanya padamu Hatiku percaya Kau lah menara Dan kota 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 Melindungi Sama-sama Kota Kota Diatu Ku mau selalu bersyukur Kau cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walangmu Ketocak Gunung-gunung Terancang Kau kasih Satyamu Tak bergidari Saya minta Yang wanita saja Angkat buzani dari awal Tuhan lah kekuatan Masmurku Yang prianya bertepuk tangan Yang wanita saja Yang prianya bertepuk tangan Yang menurutku Dan kutu Yang menurutku Yang menurutku Hanya padaku Hanya padaku Kau percaya Dan kota, dan kota penting juga Sama-sama, ya Kau selalu bersebut, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah, hatiku percaya Wangungmu berdosa, gunung-gunung beraja Namun kasih setiapmu, takkan pernah berubah, hatiku percaya Wangungmu berdosa, gunung-gunung beraja Namun kasih setiapmu, takkan pernah berubah, hatiku percaya Ku mau selalu bersebut, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah, hatiku percaya Wangungmu berdosa, gunung-gunung beraja Namun kasih setiapmu, takkan pernah berubah, hatiku percaya Wangungmu berdosa, gunung-gunung beraja Takkan pernah berubah, hatiku percaya Namun kasih setiapmu, tak pergi Kasih setiapmu, tak pergi Sekali lagi Kasih setiapmu, tak pergi Dariku Kasih setiapmu Tuhan, tidak pernah pergi dari kami Dulu Sekarang, sampai selama-lamanya Yang percaya Berikan sebut tangan yang pria Solakan Yeay Haleluya Semuanya bersuka cita, amin Semuanya bersuka cita, amin Karena dia adalah gunung bahu kita Kota benteng, selamatkan kita Beritahu sampai pinggirkanmu Engkau diberkati Tuhan hari ini Engkau diberkati Tuhan, haleluya Yang diberkati Tuhan hari ini, silahkan duduk Bapak Ibu Kita akan mendengarkan Permat Tuhan Sebelum kita mendengarkan permat Tuhan Kita akan berikan persembahan Selamat nombor Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Terima kasih 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 Kau ambil alih seluruh hidupku Di altarmu menyelamku Lohmu yang kudus Lohmu yang kudus pulihanku Engkau lah damai ku Ku hidup oleh anikamu Yang menyertai ku Yang menyertai Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan Ku buka alih seluruh hidupku Kau ambil alih seluruh hidupku Di altarmu menyelamku Ku buka hati Ku buka hati Ku jamanmu Ku buka hati 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami hamba-hambamu, di siang hari ini Tuhan kembali datang mencap syukur kepada mu ya Bapak. Dimana Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang minggu ini, dimana hari demi hari Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami ya Bapak. Tuhan kami juga bersyukur, di hari sabatmu Bapak, kami juga telah berkumpul bersama-sama di tempat ini, dimana kami telah menaikkan ibadah korban ucupan syukur kami di hadapanmu Bapak. Inilah korban yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan, dan kami juga bersyukur Bapak atas pujian penyembahan yang telah kami naikkan ke tempat yang maha tinggi Bapak. Kami percaya Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, maka hadirat Tuhan telah memenuhi tempat ini, memenuhi semua kami umatmu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua kami yang ada di tempat ini, kira Tuhan yang menguruskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan memberikan pengurapan kepada kami Bapak. Secara khusus Bapak, hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini, kiranya Tuhan yang mengurangi mulut bibir hambamu Bapak. Bila segala perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah kepada kami, dan membawa sesuatu yang baru bagi kami, untuk menuntun hari-hari kami Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Bapak, untuk tempat ini ya Tuhan, untuk gereja ini ya Bapak, biar hanya roh Tuhan yang bersemayam di tengah-tengah gereja kami. Dan jika lo masih ada Tuhan, kuasa-kuasa tidak berperasa oleh Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan ya Tuhan, kiranya roh Tuhan yang berkuasa untuk tempat ini ya Tuhan. Lawanlah kami semua Bapak, dan kepentingan berdoa salahus Bapak, ada segala dosa dan pelanggaran kami, yang telah kami lakukan di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk memperoleh berkat-berkat firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berperimanlah Tuhan di siang hari ini, kami telah siap untuk mendengarkannya, bagi kita yang percaya dan akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua di siang hari ini, dimana Tuhan telah menuntun kehidupan kita, sehingga di hari sabat ini, kita kembali datang berkumpul bersama-sama di tempat ini, dimana Tuhan telah menuntun kehidupan kita, di tahun 2022, dimana kita tahu saat ini kita saat menantikan pencuraan roh kudus ya, dan kita akan memperoleh berkat hujan awal di tengah-tengah hidup kita, karena kita tahu di bulan yang lewat, di hari Jumat Agung, kita juga telah memperingati, yaitu kematian, yaitu kenaikan poes kekayu salib, yaitu untuk menembus dosa-dosa kita, dan juga kita telah memperingati pascah, yaitu kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kita percaya lewat kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kita telah menang, kita telah menang atas maut, kita telah lepas dari perbudakan, perbudakan dosa, perbudakan-perbudakan yang selama ini menguasai hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita percaya semua inilah atas anugerah daripada Tuhan. Jadi sesuai dengan tema daripada gereja kita, di bulan Mei ini, yaitu berbicara tentang sukacita penuaian, yaitu the joy of harvest. Jadi kita juga di badai kita di siang hari ini, tema kita adalah sukacita penuaian. Kita senantiasa diminta oleh bersukacita, karena kita percaya di masa-masa ini, di masa-masa kita untuk menantikan pencurahan roh kudus, kita akan memperoleh berkat-berkat penuaian di tengah-tengah hidup kita. Karena ini adalah telah dijanjikan oleh Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, sebagai pembuka kita baca dulu di keluaran 23 ayat 16. Kau pelihara lah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu dan menambur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ya, jadi inilah firman Tuhan di siang hari ini. Jadi di sini Tuhan meminta kepada kita agar kau pelihara lah juga hari raya menuai. Berarti dengan kata lain menuai ini kita akan peroleh di tengah-tengah hidup itu sepanjang masa, tidak berakhir. Jadi kita harus memelihara hari menuai. Karena ini telah dijanjikan oleh Tuhan atas hidup kita. Jadi sebelum kita lanjut, kita kembali ke belakang ya, kalau di dalam kejadian ya. Kejadian 1, mulai dari ayat 20. Dimana ketika Tuhan menciptakan bumi dan seisinya Tuhan telah merancangkan yang baik atas bumi ini ya. Jadi berfirmanlah hendak Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk dan yang hidup. Dan hendaklah burung-burung bertumpangan di atas bumi melintasi cakrawalah. Lanjut, sampai ke 24. Maka Allah menciptakan binatang-binatang di laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan di dalam air. Dan segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firmannya. Berkembang biarlah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. 23, jadi jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Selanjutnya ayat 24, berfirmanlah ala hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, jadi Tuhan ketika menciptakan bumi dan seisinya telah merancangkan yang baik, akan mengeluarkan sesuatu yang baik atas bumi ini yang dapat kita nikmati. Jadi inilah firman Tuhan dan ini juga telah dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada Nuh. Kita bakal di dalam kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan dan siang dan malam. Jadi inilah janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Nuh pada zaman itu. Jadi tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Jadi penuaian ini ada kaitannya dengan menabur. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan menuai harus didahului dengan menabur. Jadi kita harus menabur dulu baru menuai. Amin Bapak Ibu ya. Jadi bukan menuai baru menabur, tapi menabur dulu kita baru menuai. Jadi ini telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Nuh pada zaman itu. Jadi kalau kita kembali ke belakang ya, ke ayat 20-nya. Kapan janji Tuhan ini disampaikan kepada Nuh? Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan bakaran itu di atas mesbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berpilmanlah Tuhan di dalam hatinya. Aku takkan lagi mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang telah ditimbulkan hatinya adalah jahat dari yang sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi janji di ayat 22, jadi selama bumi masih ada takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai. Nah jadi kalau kita lihat ke belakang tadi kaitannya dengan kapan janji Tuhan disampaikan kepada Nuh. Ketika Nuh menaikkan mesbah, persembahan yang haram di hadapan Tuhan. Ketika itulah Tuhan berjanji kepada Nuh. Jadi inilah berkat Tuhan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mempersembahkan yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan berjanji kepada kita. Coba kita renungkan. Kalau Tuhan yang sudah berjanji kepada kita, apalagi yang kita takutkan. Tuhan telah berjanji kepada kita. Tuhan telah berjanji kepada Nuh. Tuhan telah berjanji kepada kita. Kita musim menabur dan musim menuai tidak akan henti-hentinya. Jadi inilah sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus naikkan untuk persembahan kita kepada Tuhan. Harus diawali persembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus ya menabur dulu baru menuai. Jadi ada kaitannya bukan menuai baru menabur. Jadi inilah tuntunan kita di bulan Mei ini. Ya memang kita senantiasa harus bersukatnya di dalam menuai. Karena kita tahu saat inilah saat hujan awal akan dicurahkan atas hidup kita. Karena ini pasti kita amini semua ya. Amin Bapak Ibu. Pasti hujan awal itu akan dicurahkan atas hidup kita. Jadi jika kita bersuka cita, berarti apa yang harus kita lakukan? Pasti ada kaitannya lagi. Kalau kita bersuka cita, menuai pasti ada yang kita lakukan. Sebagai ucapan suka cita, pasti salah satunya kita harus mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Sebagai persembahan atau dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah juga sebagai ungkapan daripada suka cita kita. Ini yang diajarkan atau ia terkenal oleh firman Tuhan kepada kita. Ya tapi ada kalanya ya, tapi bukan yang disini ya. Mungkin di luar sana ketika mereka memperoleh berkat atau menuai yang banyak ya. Memperoleh berkat-berkat yang banyak. Mungkin bukan mempersembahkan tapi mungkin mengadakan pesta pora dulu ya. Pesta pora buat keyboard tiga hari tiga malam ya. Tapi Tuhan mau bukan seperti itu ya. Jika kita memperoleh penuaian berkat yang berlimpah-limpah, kita ya harus bersembahkan dulu kepada Tuhan. Atau memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau dilanjut lagi di dalam keluaran 23 tadi ya, bahkan ketika kamu panen katanya, ketika kamu panen ya 23 mungkin ya. Janganlah kamu menyabit seluruh hasil panenmu. Tapi tinggalkanlah sebagian bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang tidak punya ladang ya. Jadi kita harus tinggalkan sebagian. Tetapi kita harus awal ini dengan menabur. Mungkin kadang kita berpikir, bagaimana kita menabur? Apa yang saya tabur sementara kan, dua yang saya tidak banyak. Karena kalau kita baca di dalam 2 Korintus 9 ya, 2 Korintus 9 ayat 10, kadang mungkin kita lupa. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebenarnya dari berkat itu Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan benih roti untuk dimakan dan untuk dilipat gandakan. Jadi atas tuayan-tua yang telah kita perlu di tengah-tengah kehidupan kita, apa kata Tuhan? Tuhan yang menyediakan itu. Jadi Tuhan telah menyediakan benih kita untuk ditabur dan ada untuk dimakan dan ada untuk dilipat gandakan. Jadi kita sendiri yang mengelola. Jadi dari hasil tuayan, dari berkat-berkat yang kita telah peroleh itu ada, Tuhan telah janjikan. Benih itu sebagian untuk ditabur, sebagian untuk dimakan, sebagian untuk dipat gandakan. Bukan untuk dimakan semua kata firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini semua yang kita peroleh, kita makan semua. Sementara firman Tuhan, siapa namanya? Mariana yang sering juga di televisi ya. Ya, mentor-mentor ini, dasarnya ini. Tidak perlu kita itu dengar dari Mario, itu kalau manusia kan, ya dulu kan kita mungkin kalau dengar itu, Mario Teguh, Mario Teguh ya saya sudah lupa juga ya. Mungkin kita kan, tapi begitu ada sesuatu yang tidak baik atas dirinya, kita menjadi enggak apa lagi, enggak respect lagi ya. Itulah kalau kita mengandalkan, kalau kita melihat manusianya. Tetapi kalau kita firman Tuhan, kalau firman Tuhan ini kan, iya dan amin. Alpha Omega dari awal sampai akhir, yang tidak pernah berubah adalah janji Tuhan. Jadi kita perlu belajar dari sini, kita harus menabur. Ya mungkin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, situasi sekarang ini kan susah, sulit. Covid baru lewat, dua tahun kita mungkin bisnis juga ya kurang lancar, jualan kurang lancar ya mungkin. Kalau yang bekerja mungkin kadang dirumahkan, atau yang biasanya mungkin lembur, jadi enggak dapat lembur. Ya atau mungkin hal-hal yang lain, karena Covid ini banyak, mungkin ada usaha yang berkaitan dengan Covid ini banyak yang telah berubah ya. Situasi memang susah, tapi kita perlu belajar. Kalau kita lihat di dalam kejadian 26, Ishak pada zaman itu di negeri Palestine. Situasi kan sukar ya, coba jirek buka dulu di kejadian 26. Maka timbulah kelaparan di negeri itu, inilah bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerada kepada Abi Melek dan Raja Olehem Filistin. Jadi pada saat itu terjadi kesusahan dan kelaparan yang sangat besar. Kalau kita bedingkan dengan situasi sekarang ini, kalau kelaparan kan mungkin belum ya, belum ya, belum kelaparan. Ya mungkin ekonomi yang masih susah, ya mungkin selama ini kita bisa makan bakso mungkin seminggu sekali. Ya jadi karena Covid, ya mungkin karena penghasilan kita berkurang, ya mungkin sebulan sekali. Tapi kalau kita baca di dalam kejadian 26, situasi yang sukar bahkan kelaparan yang sangat besar. Apa kata Tuhan kepada Ishak? Tetaplah tinggal di Gerada, jangan kembali ke Mesir. Ishak taat, tidak kembali ke Mesir. Kalau saya ambil konteks dalam kehidupan kita, jika kita telah hidup dalam Tuhan, kita telah hidup baru, kita telah bertobat. Jangan kembali lagi ke Mesir. Kita tahu Mesir itu apa, Mesir itu berbicara tentang hidup lama kita, Mesir itu berbicara tentang pesta pora, Mesir itu berbicara dengan hal-hal duniawi. Ya mungkin secara duniawi di Mesir, mungkin hidup jauh lebih enak. Banyak hiburan zaman sekarang ini, mungkin banyak hiburan, banyak diskotik, banyak apa segalanya kan. Ya tetapi, Ishak taat. Tidak kembali ke Mesir, tetap tinggal di Gerada. Bahkan di ayat 12, begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat, ia diberkati oleh Tuhan. Coba lanjut lagi, ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin Bapak Ibu, bukan hanya kaya, sangat kaya. Pasti kita semua yang ada di tempat ini rindu ya, bukan hanya menjadi kaya, tetapi menjadi sangat kaya. Tapi, apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia bertindak, dia menabur, bukan hanya diam. Dia bertindak, menabur. Situasi memang susah, tapi menabur. Walaupun situasi susah, tapi menabur. Apa yang kita tabur? Banyak hal-hal yang bisa kita tabur dalam hidup kita. Menabur dalam bentuk materi, menabur dalam bentuk kebaikan, menabur untuk mendoakan orang, menabur untuk mengunjungi orang sakit, menabur memperhatikan orang miskin, menabur untuk hal-hal yang lain, yang sifatnya positif. Sementara, benih sudah Tuhan sediakan bagi kita, tapi mungkin kadang kita lupa, aku gak ada benih, apa yang mau aku tabur? Untuk dimakan aja kurang. Tapi kalau prinsip firman Tuhan, dari itulah yang kita ambil. Kalau kita lebih belajar lagi dengan kisah janda di syarpat ya, bisa memberi dalam kekurangannya, sungguh luar biasa. Memberi dengan kekurangannya. Hanya gantung mana, hanya beberapa, apalagi di dalam buli-buli ya, tapi ketika Nabi Elia ya, tapi janda itu memberikan, mempersembahkan. Jadi yang penting, sikap hati kita. Jadi dalam kita memberikan persembahan, Tuhan mau bagaimana sikap hati kita, ada kemauan kita, pasti Tuhan telah menyediakan benih bagi kita untuk ditabur. Jadi semua itu ada kaitan dengan menabur. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di siang ini, biarlah kita belajar ya, untuk menabur. Banyak hal-hal yang bisa kita tabur. Di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya dalam bentuk materi, banyak hal-hal yang bisa kita tabur. Jadi kita kembali ke keluaran tadi, keluaran 23. Kalau kita lanjutkan lagi, di ayat 19-nya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa juga ke rumah Tuhan alamu, dan janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Jadi sebagai lanjutan daripada ayat 23 tadi, karena berkat Tuhan, karena kita telah memperoleh penuaian, kita juga Tuhan minta agar membawa persembahan kita kepada ke rumah Tuhan, itu persembahan sebagai ucapan syukur kita, itu persembahan buah sulung, buah bungaran ya. Buah bungaran. Jadi kita tahu juga gereja kita, sesuai dengan tuntunan, daripada gereja kita, gembala pembina kita juga mengarahkan kepada kita, biarlah di bulan Mei ini, mulai dari minggu kedua sampai dengan minggu kelima, kita diminta untuk membawa persembahan buah sulung kita ke rumah Tuhan. Karena kita tahu apa atau segala sesuatu yang kita peroleh adalah berasal dari Tuhan. Maka oleh karena itu kita sebagian harus kita kembalikan, persembahkan lagi ke rumah Tuhan sebagai persembahan buah sulung kita, apalagi di bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita menunggu pencurahan roh kudus saatnya kita akan memperoleh hujan awal di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita minta untuk mempersembahkan persembahan kita sebagai persembahan buah sulung kita dihadap ke rumah Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak yang kita bawa sebagai persembahan buah sulung kita. Jadi kita sering mendengar dari gembala pembina kita, dari gembala sidang kita, bahkan gembala kita di tempat ini, takarannya, yaitu seberkas. Ya mungkin kalau penghasilan, kalau kita yang gajian bulanan, kalau penghasilan satu bulan itu kita bawa persembahan ke rumah Tuhan, mungkin apalagi yang kita makan. Tapi seberkas, sebagian sejemput. Daripada tuayan kita itu harus bawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan buah sulung kita. Tapi yang penting bagi Tuhan, bagaimana sikap hati kita untuk membawa persembahan kita itu ke rumah Tuhan. Harus kita bawa dengan hati yang rela. Bukan karena paksaan, bukan karena gembala bilang harus bawa persembahan buah sulung, maka kita bawa. Tetapi dengan kerelaan hati kita, sikap hati kita. Makanya persembahan Nuh itu berkenan dihadapan Tuhan. Jadi kita kembali sedikit ke Nuh tadi ya, ke kejadian tadi. Dimana pada saat ini terjadi peristiwa air bahaya. Sebelum Nuh mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, itu kan diawali dengan Nuh itu membangun Bahtera. Karena bakal ada hujan yang berkepanjangan. Jadi saya bisa belajar dari sini ya. Dimana pada saat itu Nuh pada zamannya adalah orang yang berkenan dan orang yang taat dan orang yang soleh kepada Tuhan. Karena yang lain sudah banyak yang lari daripada persembahan Tuhan. Jadi kita percaya kita juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah Nuh-Nuh yang saat ini masih hidup dalam Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh kepada Nuh agar membangun Bahtera. Nah saya belajar dari sini. Kalau kita baca dalam kejadian delapan itu ya. Nuh disuruh membangun Bahtera. Panjangnya sudah ditulis semua. Kurang lebih 400 hasta. 400 hasta itu ya pasti panjang ya. Kalau setahu saya itu kalau hasta ini mungkin ukuran siku ke bawah ya. Kurang lebih 40 cm. Jadi kalau 400 hasta berarti kurang lebih 120 meter. Berarti sudah lebih besar daripada lapangan bola, sepak bola. 100 meter lebih. Berapa banyak pada zaman itu yang membangun Bahtera. Kalau kita baca dalam kejadian. Anam orang kan. Enam. Tujuh. Atau istri ini lapan ya. Nuh istrinya, anaknya Semham dan Jabet dan menantunya. Berapa lama dia bangun mesbah itu. Bisa selesai. Jadi kadang saya pikir ya. Kenapa bisa ya. Nuh bisa membangun Bahtera sebesar lapangan bola. Hanya dengan 8 orang. Nuh istrinya, anaknya Semham dan Jabet dan menantunya 3 orang. Bisa membangun Bahtera. Kalau saya ambil disini imamnya. Pasti mereka ini unity. Pasti unity. Unity antara Nuh dan keluarga dan seisi rumahnya. Kalau tidak unity. Mustahil bisa membangun Bahtera sebesar 120 meter. Kalau saya ambil konteksnya dengan kita keluarga besar GB di Simpang Kantor. Kita kan sekarang juga rindu untuk membeli gedung ini. Untuk membangun gedung ini. Bahtera ini kan Bahtera. Bahtera kita keluarga besar GB di Simpang Kantor. Kita disini ibadah pertama ada 90 orang. Ibadah keluarga 60 orang, 150 orang. Yang penting kalau kita sepakat semua diantara 160 orang ini. Saya yakin dan percaya. Unity bersama-sama. Pasti gereja ini, gedung ini dapat kita beli. Amin Bapak Ibu. Tapi yang penting sepakat kita semua. Coba kita bayangkan. Misalnya pada saat Nuh dengan keluarga sepakat. Salah satu menantunya. Menggesek suaminya. Ah, capek kita bangun Bahtera. Ya mungkin gak jadi Bahtera Nuh. Tapi karena sepakat, unity, gotong royong. Bisa bangun Bahtera. Sepanjang 120 meter. Ini apalagi gereja GB di Simpang Kantor. Yang hanya ukuran 8 x 18. Bagi Tuhan kan yang mustahil. Yang penting unity, sepakat bersama-sama. Ya konten yang saya ambil. Ya saat ini ya menantunuh. Berarti istri kita juga harus mendukung suaminya. Jadi keluarga itu harus sepakat. Ya kalau misalnya istri bilang. Masak bangun gereja duluan. Baguslah beli tas yang bermerek dulu. Atau beli sepeda motor dulu. Masak gereja duluan. Saya yakin pada saat itu ya mungkin istri Nuh gak ikut bekerja untuk memahat atau apa. Tapi mungkin istri Nuh itu menyediakan makanan. Ya menyediakan snack. Ya mungkin tak malam hari kena capek suaminya. Saya mau mencapek ya mungkin di Dapol ya mungkin. Bahasa-bahasa ya kan. Ya ini saya ambil logikanya gitu. Kenapa bisa bangun batra 120 meter? Karena unity. Tapi lima aja kesana. Coba. Yes demikian juga hal yang kita di tempat ini. Kalau istri mendukung suami. Saya yakin yang sepakat. Gereja ini bisa kita bangun, bisa kita beli. Yang penting kita unity. Dan bersama-sama sepakat di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah Nuh-Nuh di jaman ini. Memang kalau kita dilihat di perjanjian lama. Banyak ayat-ayat atau tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang bisa membangun kita. Agar kita lebih. Lagi berharap kepada Tuhan. Coba kita buka jiri di ulangan 18 ya. Ulangan 28 ya. Ulangan 28 ya. Ulangan 28. Inilah juga berbicara tentang berkat ya. Jadi berkat itu selalu diawali dengan perintah Tuhan ya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukan dengan setia dengan segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dari bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu. Coba lanjut lagi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ya ini sungguh luar biasa ya. Tuhan memberkati kita di kota dan di ladang. Jadi bagi yang di kota mungkin itu seperti kita. Anggaplah di kota, kita yang berusaha, kita yang bisnis, kalau yang di ladang, yang betani juga diberkati. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yang ini anak lembu sapimu, kandung kambing dombamu. Coba lanjut. Sampai ayat enam ya. Ayat lima. Ayat lima. Lanjut. Sampai ayat enam. Sampai ayat enam. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, diberkatilah. Oke. Ya, jadi ini adalah janji Tuhan ya. Nah, jikalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik melaksanakan firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Diberkatilah kamu di kota, berkatilah kamu di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah sapi dombamu, ternakmu, diberkatilah keluar masuk pintu rumahmu. Apa lagi yang kita pikirkan? Kemana kita melangkah? Tuhan melindungi kita, memberkati kita. Ternak domba. Kalau kita pilih hara ternak, Tuhan berkati. Kalau kita berladang, ladang kita diberkati. Kalau kita usaha, usaha kita diberkati. Kalau kita pekerja, pekerjaan kita diberkati. Kalau kita ASN, kita diberkati. Kalau TNI, diberkati. Jadi semua diberkati. Tapi yang penting, jika kita tak dengan baik-baik melaksanakan firman Tuhan, maka kita akan diberkati, dijamin. Sungguh luar biasa. Kalau Tuhan yang telah menjamin hidup kita, apalagi yang membuat kita khawatir. Jadi kalau kita diberkati, berarti kita semakin bisa untuk menabur. Jadi kembali ke menabur juga. Jadi ya memang kadang-kadang kita pikir, ah ini gereja ini kok hari-hari ceritanya menabur. Ceritanya menabur. Orang Tuhan telah sediakan bagi kita benih untuk ditabur, untuk dimakan, dan untuk dilipat gandakan. Ya memang kalau kita ambil ponsel-ponel ke situ, ya kita juga harus memang dilipat gandakan di usaha untuk dimakan, untuk makan hari-hari kita. Untuk ditabur, ya itulah untuk persembahan. Kita kan di sini banyak persembahan, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan buah sulung, ada persembahan umum, ada persembahan diakonia, ada persembahan pembangunan rumah Tuhan, ada benih iman, dimana kita tahu banyak hal-hal yang kita lakukan untuk percepatan pembelian gedung ini. Ada kotak G5000 di bawah, kita lagi mau rencana membuat kaos, kita jual untuk kita, atau hal-hal yang lain, kita buat juga proposal, kita bagikan keluar, ini yang kita lakukan. Karena berbicara tentang penuaian atau berkat, ada kaitannya dengan rumah Tuhan. Kita coba jadi, ini Haggai, Haggai. Haggai satu dulu ya, jadi ya. Ya, kalau perikopnya kan di situ, ajakkan untuk membangun rumah Tuhan. Gimana pada zaman itu, pada zaman Haggai ya, apa yang dialami pada saat itu? kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang-orang yang bekerja di upahan, ia bekerja untuk upahan ditaruh, dan dalam bundi-bundi yang berlopang. kenapa? Karena pada saat itu, rumah Tuhan dibiarkan berantakan. Jadi ketika rumah Tuhan itu berantakan, menjadi rurun Tuhan, ketika rumah Tuhan dibiarkan, atau tidak dibangun, apa yang dialami oleh umat pada zaman Haggai? Mereka menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Mereka makan tidak kenyang, minum tidak puas, kasih pakaian tidak menjadi hangat. Kenapa? Karena tidak memperhatikan rumah Tuhan. Jadi kalau kita ambil konteksnya, berkat ini, penuaian ada kaitannya dengan rumah Tuhan. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lewat piman kita di siang hari ini, kita semakin diingatkan oleh Tuhan. Biar kita juga memperhatikan rumah Tuhan. Ya memang saat ini rumah Tuhan kita, gereja kita enggak menjadi rurun Tuhan. Ya cuman, ya kita tahu. Kita kan setiap bulan, setahun sekali kan kita kontrak ya 50 juta, 50 juta. Kita kontrak 10 tahun ya udah 500 juta kan. Karena kita ini belum menjadi milik kita. Jadi ini yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini. Coba lanjutkan di Hagai 2, di Hagai 2 jiri, ayat 20. Apakah benih, kalau pre-copnya kan di Hagai 2 itu? Ketika rumah Tuhan telah dibangun ya. Ketika baik suci telah dibangun ya itu? Di ayat 15-nya yaitu, pembangunan baik suci mendatangkan berkat. Saya baca ya. Perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan rumah Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur yang mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum dan segala yang dibuat di tangannya dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari yang diletakkan dasar baik Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan di dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon delima dan pohon jaitun belum berbuah? mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Jadi ketika baik suci dibangun pada zaman Hagai, menabur sedikit pun hasilnya banyak. Buah jaitun menghasilkan buah, buah anggur, semua berbuah. Jadi kita, saya renungkan, kita bisa belajar dari Hagai ini ya. Ketika kita memperhatikan, membangun rumah Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu. Jadi pilihannya kan sama kita. Pilihannya sama kita, bukan sama orang lain. Mau atau tidak kita diberkati oleh Tuhan? Mau atau tidak kita menuai? Kalau kita mau menuai, ya kita menabur dulu. Itu saja kuncinya. Jangan kita bilang, eh menaburlah, eh kawan. Bukan, bukan. Ayo kita menabur. Sungguh luar biasa, saya ini, apa, itu makpanya ya. Banyak hal-hal yang dilakukan, ya untuk memperhatikan rumah Tuhan. Saya gak perlu sebutkan di sini. Ya mohon maaf ya, walaupun Ibu ya baru kehilangan, ya, kepala rumah tangga. Tidak jadi penghalang bagi Ibu. Saya malu jadinya. Saya yang lengkap suami istri, masa lebih kalah giatnya dengan, ya mohon maaf ya Ibu ya, dengan seorang janda. Itu luar biasa. Saya malu sendiri. Lihat itu ya. Ya, kan banyak cara-cara yang Tuhan pakai. Ya, gak dari kita, ya makanya saya bilang tadi, bukan hanya dari, ya mungkin, ya kalau ekonomi kan kita gak sama semua. Kan gak sama semua. Tapi banyak hal-hal kita lakukan. Ya, mungkin Bapak Ibu gak tahu semua, makasih saya bilang tadi sama itu, maaf, kebetulan tadi saya langsung teringat ya. Baik. Karena semangatnya ada kerinduan untuk memerhatikan rumah Tuhan. Gak kalah semangatnya. Ya, karena betul-betul ya memang itu yang mengandalkan Tuhan. Ya, kuncinya itu. Semua kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan dengan paksaan. Jadi kita lakukan semua bukan karena paksaan. Jangan, atau dengan karena gengsi. Nah, itu salah. Sikap hati kita. Jadi kita lakukan semua karena hati kita, karena ketulusan hati kita, sikap hati kita. kita bisa banyak belajar dari Nuh tadi. Karena persembahannya dicium Tuhan, berjanji Tuhan semenuh. Ah, merinding saya dengarnya. Ya, tapi kalau kita memberi itu dengan karena paksaan atau dengan tidak hati rela, ya ya dengan kata, pastikan dengan katanya berarti gak harup dihadapan Tuhan. Jadi, bila Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Ya, karena berbicara tentang menabur ya. Banyak yang ditulis dalam Alkitab ya. Kalau kita baca juga dalam Masmur 126. Jadi, Masmur 126. Masmur 126. Masmur 126 ya. Nyanyian jarah ketika Tuhan membelikan keadaan sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ayat 5, ayat 5. Langsung ke ayat 5-nya saja. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, maka ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi, kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi, sesuai dengan tema kita di bulan ini ya. Kita menuai dengan bersorak-sorai. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Hosea 8-7. Hosea 8-7. Hosea 8-7. Sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai huting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain yang menelannya. Jadi, kalau kita menabur angin, apa itu angin? Kalau saya ambil hikmahnya angin. Angin kan enggak ada. Kosong kan. Jadi, kalau hanya bilang menabur, menabur, menabur. Hanya ngomong doang. Buat, ya, ini maaf, cakep ya. Oh, ayo kita penuh iman. Oh, aku sekian. Ya, ini contohnya ya tentunya. Ya, tapi hanya angin. Apa yang dituai? Putih beliung. Ya, memang, ya, puji Tuhan. Kita yang ada di tempat ini tidak ada termasuk golongan itu kan. Iya. Kita semua menabur dengan menceturkan air mata. Bukan menabur angin. Kalau angin yang ditabur. Ya, karena kalau kemarin waktu ibadah doa malam juga gembala pembina kita juga dengan jelas ya. Menguatkan kita. Membangkitkan semangat kita. Sebagai lanjutan daripada menuai tadi ya. memang kita juga harus ada lanjutannya. Kita juga harus memang dari hasil tuayan itu kita juga bagikan kepada orang lain. Kita harus juga memperhatikan orang yang miskin. Karena sesuai dengan gereja kita kan memang DNA-nya kan DNA-nya kan. Itu yang menjadi ciri khas gereja kita. Makanya di Medan, di pemerintahan kota Medan, Sumatera Utara, bahkan di pusat dari Kementerian Kesehatan juga ada beberapa kali dapat penghargaan. Ya, karena memang itulah memang ciri khas gereja kita yang suka menabur. Memperhatikan orang miskin. Memperhatikan yang membutuhkan. Baru-baru ini saya lihat juga ada kegiatan di Sumatera Resort membagi-bagikan kursi roda. Jadi makanya hari Kamis yang lewat kan ada ibadah Paskah di Sumatera Resort ya. Dimana pada saat itu datang Gubernur, datang Wali Kota, datang Kementerian Hukum dan HAM Bahkan langkota Dewan banyak yang datang. Itulah buah daripada menabur tadi. Jadi menuai. Bahkan yang sungguh luar biasa saya dengar kesaksian daripada gembala sidang kita tentang pengurusan IMB apa 10 rumah doa dan kapel ya. Wah itu memang luar biasa ya. Dimana kita tahu saat ini yang paling susah kan kalau kita membangun rumah Tuhan berkata rumah Tuhan kan IMB. Tapi sungguh luar biasa. Kalau Tuhan yang bekerja kalau Tuhan yang campur tangan kan yang mustahil. Tim pembangunan sudah urus ke wali kota untuk IMB-nya 220 juta. Tapi ketika hal itu disampaikan gembala pembina kita ke Pak Bobi wali kota apa yang terjadi? Wali kota kita nol untuk IMB-nya. Yang penting izin keluar. Entah itu ya tepuk tangan bagi Tuhan. Entah itu yang memang ditanggung pemerintah kota atau ya wali kota kita sendiri yang menanggung lagi. Ya kita gak tahu karena IMB kan memang harus ada masuk ke kas daerah. Tapi kita gak tahu. Ya gratis. Itu luar biasa di bulan Pasca ini. Di bulan-bulan menunggu puncul arah kurus hujan awal. Apa bedanya kita dengan Sumatera Resort? Ya kita juga harus bersemangat punya iman. Ya seperti yang ada di Sumatera Resort. Kalau itu bisa terjadi di Sumatera Resort GBU Sumpang kantor juga bisa. Amin Bapak Ibu. Iya. Nuh bisa mendapatkan janji Tuhan dari Allah berjanji kita juga bisa. Isa juga diberkati di masa susah kita juga bisa. Ya karena kita adalah anak-anak Allah anli waris daripada Abraham Isa dan Yaakub. Kita kan kalau kita berdua kan biarlah berkat Abraham, Isa dan Yaakub itu akan mengalir di tengah-tengah hidup kita. Ya mungkin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dia berpikir itu kan perjanjian lama. Kan lain ceritanya. Perjanjian lama kan lain. Masih bisa yang bisa apa yang bisa berkomendasi dengan Tuhan adalah imam-imam. Kan tidak mungkin bisa kita lakukan apa yang seperti dicatat dalam firman Tuhan. Ya memang tidak mungkin. tapi kan yang penting ada kemauan kita. Kita kan telah memberingati Jumat Agung bulan yang lewat. Sudah memberingati kebangkitan Tuhan. Itu kan dijauh oleh firman Tuhan. Coba kita buka Galatia 3 ayat 13-nya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di ayat 14-nya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya berarti termasuk kita kan. Jadi berkat Abraham, Isaac, dan Yaakob sampai kepada bangsa-bangsa yang lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi caranya kan itu dengan kematian Yesus kan tiraikan telah terbelah. Jadi oleh kematian Yesus dikayu salib. Jadi caranya hanya itu hanya. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kita telah memperoleh berkat Abraham, Isaac, dan Yaakob. Ya jadi kita saat ini kan tidak perlu lagi seperti zaman perjanjian lama dulu. Naikkan mesbah, kalau Nuh kan dia persembahkan ambil domba ini yang paling tambun yang apa semua. Itu kan pada zaman perjanjian lama. Kalau sekarang kan caranya kan udah bukan dalam bentuk materi. Tidak perlu biaya. Kita terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Udah itu aja. Kan gampang kan. Ya dengan kata lain karakter kita ya harus sama dengan karakter Kristus. Walaupun tidak sama setidak-tidaknya jangan terlalu jauh. Jangan bertentangan bertolak belakang. Jadi karakter kita. Kita kan tahu apa karakter Tuhan Yesus. Ada kasih, ada murah hati, buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Kan kembali ke sana juga kan. Yang penting buah-buah roh itu ada kesabaran, ada murah hati, ada kelemah-lembutan. Tetapi kalau dalam hidup kita pun yang ada hanya kemarahan, tidak ada kelemah-lembutan, tongkak, apa semua ya. Jadi itu karakter kita itu yang perlu dibentuk. Jadi kita tidak perlu lagi seperti perjanjian lama. Naikkan mesbah, bangun ini, ketika Abraham persembahkan, bangun ini, dapur tungku apa semua, tidak perlu. Sekarang, kita setiap tahun jangan peringati Jumat Agung, peringati Pasca, peringati Natal. Kuncinya sama kita. Jadi pilihannya kan sama kita. Mau atau tidak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Itu saja kuncinya. Pilihannya sama kita, bukan sama orang lain. Bukan sama tetangga, bukan sama pambini, tidak sama kita pilihannya. Jadi, jikalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atau juru selamat kita, maka berkat Abraham, berkat Isa dan Yaakub akan kita peroleh di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bisa, kita bisa seperti Nuh, bisa seperti Isa ya, diberkati oleh Tuhan, walaupun situasi susah, tapi kadang-kadang ya kita ini kan lebih suka tetap susah, 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 susah. Ya akhirnya susah kan gitu kan. Ya, kita harus berkatakan juga yang senang. Karena kita terus, kita bilang susah, susah ya. Jadinya susah terus kan. Ya, jadi, biarlah di bulan ini, kita akan membawa persembahan kita itu, persembahan buah sulung kita ke rumah Tuhan. Karena itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Karena kalau kita baca lagi di dalam keluaran 23, ayat 20-nya, coba jadinya ayat terakhir ya. Keluaran 23, ayat 20. Tadi ayat 19 kan persembahan buah sulung. Jika kita membawa persembahan buah sulung ke rumah Tuhan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi, kadang mungkin kita berpikir ngapain kita buat persembahan buah sulung. Kalau kita bawa persembahan buah sulung kita ke rumah Tuhan, Tuhan telah mengutus malaikat untuk berjalan di depan kita, untuk melindungi kita. Jangan engkau kita bilang, jikalau aku, jikalau kita mempersembahan buah sulung, maka Tuhan telah mengutus seorang malaikat berjalan di depanku untuk melindungi aku di jalan untuk membawa aku ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Ya, amin. Ya, ini setelah endingnya itu. Itu firman Tuhan. Jadi, kalau kita buat persembahan buah sulung, maka Tuhan mengirim malaikat kepada kita. Jangan pula kita pikir malaikat berapa rupanya? Kita ini aja udah ada lima puluh, mana mungkin satu orang satu malaikat. Nah, itu udah logika ini. Itu jangan berpikir matematik. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Karena mata Tuhan ada di mana-mana kan? Ya. Jadi, kalau kita buat bersama buah sulung kita ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikat berjalan di depan. Jadi, kalau udah malaikat di depan, semua kita kemana pun kita melangkah, apapun kita kerjakan, berarti malaikat yang melindungi kita. Amin, Bapak, Ibu. Ya, jadi inilah firman Tuhan kita yang singkat di siang hari ini. kiranya lewat kemana firman Tuhan singkat ini dapat membawa sesuatu yang baru bagi kita. Ya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami kembali bersyukur di siang hari ini, Bapak. Di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Bapak. Di mana tema kami di bulan ini, Tuhan. Yaitu suka citri dalam penuaian, Bapak. Ajarlah kami semua, Tuhan. Biarlah kami senang bersuka cita untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Dan ajarlah kami, Tuhan. Biarlah kami setia untuk menabur, Bapak. Kerajaan kami menabur dengan sikap hati yang baik. Maka kami akan juga menuai dengan suka cita yang berlipah daripada Tuhan, Bapak. Kami berdoa ya Tuhan. Kiranya roh kudusmu yang memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan di setengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta tambahan. Sambil mendengarkan warta tambahan, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. warta tambahan minggu hari ini. Yang pertama, dua terobosan diadakan setiap hari Rabu. Waktu dan tempat dimulai pukul 20 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu pengerja dan terbuka untuk Jumat. Ibadah terobosan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang selanjutnya, salam Bapak Ibu. berikut warta seminggu ibadah yang minggu depan. Ibadah berlangsung dua kali ibadah. Ibadah yang pertama, pukul 9 sampai selesai. Ibadah yang kedua, 10.45 selesai dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, buah solung. Sesuai tema dan arahan dari Bapak Gembala Sidang, maka sepanjang bulan Mei dari minggu ke-2 sampai minggu ke-5, maka seluruh pengerja dan jemaat dihimbau untuk membawa persembahan buah solung. Selanjutnya, sekolah minggu dan junior chat bagi Bapak-Ibu yang punya anak sekolah minggu sudah boleh mengantarkan ke lantai satu. Ibadah FA berjalan seperti biasa, setiap minggunya waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami mengundang Bapak-Ibu yang berbunuh gabung FA dan boleh bergabung di tempat di kedamaian yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak-Ibu. Dan selanjutnya, kami tetap mengingatkan untuk benih iman bagi Bapak-Ibu saudara yang rindu untuk memberikan benih iman untuk rencana pembelian gereja dapat menghubungi dan bagi Bapak-Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi kepada Ibu bendara kita Ibu pengaribuan. Yang selanjutnya, kita juga membuka kotak G5000 untuk mendukung dana pembelian gereja yang sudah dimulai dari minggu kedua di bulan Mei yang lalu. Dan yang terakhir, ibadah retrip pemuda akan diadakan hari ini pukul berangkat jam 4 sore dan balik tanggal 15.15 dan pulang hari Senin tanggal 16.15. Dari pemuda meminta doa Bapak-Ibu semuanya agar perjalanan retrip daripada pemuda boleh berjalan dengan baik. Demikian warta tambahan untuk minggu ini Tuhan Superkati sehona kita bangkit beri bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari Bapak-Ibu kita bangkit semuanya kita akhiri pada kedua pada siang hari ini angkat kedua tangan kita kita terima berkat dari Bapak-Ibu kita pada siang hari ini. Berkat dan mesi jatah berlimpah-limpah dari Bapak-Ibu serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama Rokun ini yang menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya sampai itu sembali menjemput kita yang permain masih diberikan kita percaya bersama-sama dengan saya kita katakan Amin selamat menikmati Tuhan Yesus berkata kita semua selamat menikmati